Assalamualaikum, halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Kayak judulnya di segmen Makcerit alias Momoi Android Gamer Cerita dan Berita ini Gak akan membahas tentang rekomendasi game Android dulu ya kawan-kawan Dan gak ada berita tentang game Android di video kali ini Saya lebih pengen cerita-cerita aja dulu gitu sama kawan-kawan semuanya Ya pengen ngobrol-ngobrol gitulah Anggap aja ini semacam video Q&A yang pertanyaannya itu diem-diem Tanpa sepengetahuan kalian saya kumpulin Saya kumpulin pertanyaannya dari kolom komentar Kan banyak tuh kawan-kawan yang nanya-nanya di kolom komentar di channel saya yang busuk ini Nah saya pilih beberapa yang paling sering ditanyakan Tapi sebelum kita mulai video Q&A-nya, intro dululah ya Sebelum masuk ke pertanyaannya, saya ingetin kawan-kawan supaya mau membudayakan like sambil nonton video Tapi kalau gak suka sama videonya, gak apa-apa kok Kalau mau klik dislike, tinggalkan komentar kalian Subscribe bagi yang belum dan nyalain loncengnya Biar kalau tiap saya upload video, kalian dapet notifikasinya Wislah, langsung aja kita ke Q&A-nya Yuk, cus! Bang Momoi, kok lama gak upload sih? Kemana aja? Ehm, sebenernya saya udah kasih pengumuman di post community channel tentang hal ini ya Tapi mungkin ada dari kawan-kawan yang belum lihat Jadi saya ulang lagi ya kawan-kawan Jadi gini, intinya pundak saya itu sakit Boleh dibilang cederalah Pundak kanan saya dari area bawah leher sampai ke pundak itu tuh nyeri Yang sakitnya itu lama dan bikin saya susah tidur Ada kemungkinan sih ini karena sehari-harinya itu saya menghabiskan banyak waktu Buat duduk di depan komputer buat bikin video Sebagai informasi aja, proses pembuatan video itu memaksa saya buat menghabiskan waktu 10-14 jam di depan komputer untuk satu video aja Makanya semakin sering saya upload, ya tentunya bakal semakin banyak waktu yang dihabiskan di depan komputer kan Dan buat saya, proses editing itu yang paling menyiksa pundak Karena tangan kanan ini kan megang mouse tuh buat editing Kan sepaneng alias tegang tuh selama editing Karena kondisi ini terjadi berulang-ulang, akhirnya kena deh pundaknya Bisa jadi juga ini karena posisi duduk saya yang kurang pas Atau saya yang kurang ngasih rehat alias istirahat selama proses pembuatan video sih Rasa sakit di pundak ini sebenernya udah mulai kerasa dari bulan-bulan kemarin Tapi kemarin-kemarin itu tuh rasanya masih bisa ditahan Sampai sekarang udah sakit banget rasanya Tiap mau bikin video, baru megang mouse selama setengah jam aja Pundak itu tuh rasanya langsung nyut gitu Inilah kenapa kemarin-kemarin saya agak lama nggak upload Karena ya ini, pundaknya agak nggak bisa diajak kerjasama Padahal niat hati pengen gas polrem blong upload video sesering mungkin Tapi tenang kawan-kawan, saya tetap berusaha semaksimal mungkin Buat bikin video serutin mungkin kok Ini juga saya udah mulai terapi-terapi gitulah Supaya pundaknya nggak menyiksa lagi Jadi mohon maaf, mohon pengertiannya Dan terima kasih banyak Sebagai tambahan info aja Semua proses pembuatan video itu dari awal sampai akhir saya kerjakan sendiri Jadi kalau kawan-kawan bertanya-tanya Kenapa kok saya nggak rekrut editor aja Buat bantu-bantu proses bikin videonya Supaya nggak terlalu mebebani pundaknya Hmm, gimana ya? Setiap bikin video itu, saya suka banget sama prosesnya Kalau taruhlah editingnya di-editin sama editor nih Jadi hilang dong kegemaran saya Gitu aja sih saya mikirnya Ya, paling nggak buat sekarang sih mikirnya gitu Nggak tahu juga apakah nantinya bakal rekrut editor atau nggak Lihat ntar-ntar deh ya Tapi buat sekarang, saya masih tetap pengen mengerjakan semuanya sendiri kawan-kawan Bang, gamenya offline atau online sih? Percaya nggak percaya? Masih banyak loh yang nanyain masalah ini melalui kolom komentar Padahal, padahal nih ya Setiap video rekomendasi game Android di channel saya Saya selalu mencantumkan status gamenya offline atau online Contohnya kayak gini nih Atau ini? Ini juga? Atau yang ini deh Tuh kan, ada terus kan keterangannya? Kalau nontonnya nggak skip-skip Harusnya sih pertanyaan itu nggak bakal ditanyain Ya, sebenarnya mau gue aja sih Kalau mau nontonnya skip-skip Tapi dengan konsekuensi Informasi tentang gamenya juga skip-skip dong Sebenarnya, kalau kalian mau skip-skip nonton videonya Kalian tetap bisa tahu loh Gamenya itu offline atau online Caranya gimana tuh Bang Momoy? Langsung aja ke deskripsi videonya Di sana saya selalu menuliskan informasi tentang game-gamenya kok Kayak berapa ukurannya Berapa ukuran full instalasinya Gamenya offline atau online Dan sebagainya Ini kok saya malah ngajarin biar nontonnya skip-skip sih Yoben lah Rapopo Siapa tahu kawan-kawan lagi nggak ada kuota kan? Tapi kawan-kawan Momoy sejati Nontonnya nggak skip-skip dong Awas aja kalau abis ini masih ada yang nanya Gamenya offline atau online Tak jungkati lambemu Nggak deng, bercanda Bang, kok link downloadnya nggak langsung aja? Kenapa harus diarahkan dulu ke website momoyandroidgamer.com? Nah, ini pertanyaan bagus Bisa-bisa aja sih saya langsung taruh link downloadnya di deskripsi Macam dari Playstore, APK Pure, TabTab, dan sebagainya Dan kalian bisa langsung klik terus diarahkan ke platform buat downloadnya itu tadi Tapi, ya ini biar kawan-kawan mampir juga dan tahu kalau saya punya website loh Sedikit promosi nih Kalau kalian klik link di deskripsi kayak gini Kalian kan diarahkan dulu ke website momoyandroidgamer.com tuh Maksud saya, harapannya ya biar kalian bisa baca-baca artikel tulisan saya di sana Di sana, kalian bakal mendapatkan lebih banyak tambahan informasi tentang game Android Yang mungkin nggak saya bahas di channel ini Macam berita, serba-serbi, dan lain sebagainya Jadinya kan kalian bisa dapat tambahan informasi seputar game Android toh Jadi makin kaya deh tuh pengetahuan kalian tentang game Android Kalau ditanya sama temennya, kok kamu bisa tahu sih info-info tentang game Android? Tinggal jawab, ya dari website sama channelnya MomoyAndroidGamer dong Promosi terus Toh kan kalau kalian mau download gamenya, tinggal klik link yang ada di artikelnya Dan kalian bakal diarahkan ke platform downloadnya Contohnya kayak gini nih Si, gampang kan? Nggak ada ruginya deh mampar ke website saya Mungkin di video Q&A ini, 3 pertanyaan dulu aja ya Benernya masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain Tapi kalau dibahas semuanya di video satu ini Ntar videonya bisa panjang banget Jadi anggap aja ini part pertama dari beberapa part yang bakal saya bikin nantinya Insya Allah deh saya bikin lagi Kawan-kawan yang ada pertanyaan dan pengen ditanyakan Bisa langsung ketikan aja di kolom komentar Atau melalui berbagai akun sosial media saya Termasuk Facebook, Instagram, atau Discord Yang bisa kalian temukan linknya di deskripsi Oke deh, segini dulu ya video Q&A kali ini Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, momo Android Gamer portalnya Para penggemar game Android Dadadada Tes, 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 tes Sebelum masuk ke pertanyaannya Saya ingetin kawan-kawan supaya mau memudayakan like sambil nonton video Tapi kalau nggak suka videonya, nggak apa-apa kok Kalau mau di-click dislike Tinggalkan komentar kalian Subscribe bagi yang belum Dan nyalain loncengnya Biar kalian Biar, kaps Biar, kaps Terima kasih.